Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah Pemirsa, hari ini saya sedang melakukan unboxing sebuah paket benda klinik dari Jambi Benda klinik adalah benda-benda yang berkaitan dengan dunia perdukunan atau supranatural Benda klinik ini milik sebuah keluarga pasien yang sudah bertaubat dari perbuatan ciritnya Dikirim ke Pontianak sini maksudnya minta bantuan untuk dimusnahkan Oke paket ini berisi sebuah dompet, dompet yang biasanya menjadi hadiah kalau kita membeli perhiasan emas Di dalam dompet ini ada bungkusan kain berwarna kuning, isinya ada batu dan ada sebuah kitab Stambul Ini sebuah batu yang mungkin untuk mata cincin Saya tidak tahu cerita batu ini dari keluarga pasien, tidak ada keterangan yang spesifik Yang jelas katanya bertaubat dari kesyirikan Berarti batu ini termasuk benda klinik milik mereka Tidak semua batu seperti ini adalah benda klinik ya Benda klinik secara umum biasanya benda biasa yang kemudian diisi khodam Yaitu khodam jin, jinnya itulah yang memberi energi atau khasiat menurut bahasa atau istilah supranaturalnya Sedangkan ini, ini disebut kitab Stambul pemirsa Benda ini sebenarnya hanyalah seuntai rajah Jadi isinya itu rajah-raja saja Yang menurut klaim paranormal bisa untuk membantu semua urusan Mulai dari karir, jabatan, kekayaan Penglarisan dagangan, kewibawaan, karisma, pagar gaib, kepercayaan diri, anti-santet, keberuntungan, ketenteraman lahir batin Menajamkan intuisi, pokoknya segala hal yang Anda butuhkan Membuat Anda mudah meraih posisi ideal dalam pekerjaan Dalam waktu yang relatif lebih cepat dari yang seharusnya Usaha jadi lebih cepat sukses Melindungi dari orang yang hendak melakukan fitnah atau orang yang ingin menjatuhkan karir Anda Energi kitab Stambul mampu menarik pelanggan Memikat klien dan relasi bisnis Dan seterusnya Intinya kitab Stambul merupakan sarana untuk semua kesuksesan dan keselamatan Begitu klaim paranormalnya Intinya pemirsa Kitab Stambul adalah penyempurna urusan agar urusan jadi sempurna Inilah yang disebut Tamimah Tamimah dipakai orang-orang jahiliyah Untuk menyempurnakan segala urusan mereka Agar kesehatan mereka sempurna Agar bisnis mereka sempurna Agar keselamatan mereka jadi sempurna Agar kebahagiaan mereka sempurna Dan seterusnya Tapi pada hakikatnya Memakai Tamimah adalah Suatu ketergantungan hati kepada selain Allah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wa anahu kanarijalun minal insi yauduna birijalim minal jinnifazaduhum rahakafr Wa yawma yahshuruhum jami'a A'udzubillahiminasyaitanirrajim minal musyrikin Wa adhanu wayshuruhum jem bessuhuhum jami'a Mu'idil mu'minin Perukiah itu seorang muslim Dan hal utama yang diajakkan Atau didakwahkan oleh seorang muslim Adalah dakwah kepada tauhid Mengajak kepada tauhid Memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja Tidak kepada Allah dan selainnya Satu-satunya ilah Yang berhak diibadahi secara benar Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Nah tugas Dari perukiah itu salah satunya adalah Memusnahkan benda kelerni Atau benda-benda kesyirikan Yang ada pada pasien Nabi SAW bersabda Siapa yang menggantungkan tamimah Maka sesungguhnya ia telah berbuat syirik Jadi memakai jimat atau tamimah itu adalah Perbuatan syirik Syirik itu ada dua Syirik kecil dan syirik besar Syirik kecil adalah apabila orang itu Meyakini tamimah ini Hanya suatu sarana atau sebab Namun yang memberikan manfaat adalah Allah Yang memberikan manfaat Maupun menolak mudarat adalah Allah Nah ini Keyakinan seperti ini Termasuk kepada syirik asgar Atau syirik kecil Tapi bila orang itu Meyakini sesuatu tamimah Memiliki energi atau kuasa Yang bisa memberi manfaat Maupun menolak mudarat selain Allah Maka ini adalah syirik akbar Atau syirik besar Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita Dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita Pesan saya pemirsa Jauhilah hal-hal seperti ini Memakai tamimah Ini adalah perbuatan syirik Yang menghancurkan dunia dan akhirat kita Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton